Pemirsa proses evakuasi ibu dengan gangguan kejiwaan di Jalan Sukamulia, Jakarta Pusat oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor kemayoran berlangsung dramatis. Selain mengamuk dan merusak barang-barang, ibu ODGJ tersebut juga sedang membawa bayinya yang berusia satu tahun. Warga Jalan Sukamulia, tujuh kemayoran Jakarta Pusat, dikagetkan dengan salah satu warganya dalam gangguan kejiwaan mengamuk di dalam rumah. Selain merusak barang-barang yang berada di rumahnya, wanita yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ini juga membawa bayinya yang masih berusia satu tahun. Warga yang khawatir akan keselamatan bayinya langsung meminta bantuan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor kemayoran. Evakuasi yang dilakukan oleh petugas pun berlangsung dramatis. Secara bersama-sama, petugas menerobos rumah tersebut. Setelah lengah, petugas langsung membawa bayi keluar dari rumahnya. Tak lama kemudian, ibu bayi dalam gangguan kejiwaan ini juga dilakukan evakuasi. Sebanyak lima petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor kemayoran dikerahkan dalam evakuasi ini. Saya mendapat berita dari posan mu bahwa ada laporan dari wadja untuk dievakuasi seorang wadja, perempuan dengan inisiasi selatau karena dia orang yang diduga gangguan jiwa dan di dalamnya dia membawa anaknya. Pusat dievakuasi, ibu dengan gangguan kejiwaan tersebut langsung diserahkan kepada keluarganya. Hidayat Azril, Jakarta